Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin SX Gel Pulse 12 SX Gel Pulse 12 Sebelumnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa SX mengirimi saya sepatu ini bukan untuk kepentingan sponsor Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini, baik positif maupun negatifnya dari sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya Setelah saya timbang manual, berat sepatu ini adalah 320 gram dengan dropnya sendiri 12mm, cukup tinggi untuk dropnya Kemudian ini peruntukannya untuk road running shoes dan neutral pronation, jadi teman-teman yang neutral pronation kakinya sepatu ini cocok Kemudian ini kategorinya adalah heavy shoes atau big guy, jadi dia cukup tebal banget, cukup berat 320 gram Tapi memang supportnya yang tinggi terhadap kaki kita Kita bahas dari uppernya terlebih dahulu, untuk uppernya sendiri desainnya itu mirip banget sama SX Nova Blast Kalau teman-teman tahu SX Nova Blast, itu desainnya mirip-mirip, walaupun sebenarnya bahannya berbeda ya Strukturnya pun berbeda, untuk SX Nova Blast dia menggunakan jacquard mesh Tapi kalau ini engineered mesh biasa yang menurut saya di bawahnya SX Nova Blast untuk bagian uppernya Tapi cukup nyaman dan dia cukup breathable ya, dia ada struktur yang berlubang-lubang begitu untuk teksturnya dari uppernya sendiri di bagian toe box Dan dia memang menurut saya cukup breathable, dia lemes gitu ya di bagian uppernya, toe boxnya ini Jadi sirplasinya cukup baik menurut saya, di bagian sini ada logo SX yang menambahkan struktur dari uppernya sendiri Kemudian untuk bagian lacing systemnya bisa dilihat, simple dan talinya pipih Ini untuk talinya sendiri saya suka banget ya, ini udah nyaman dipakai, panjangnya pun pas pada saat saya gunakan untuk runner's note Di sini ada fitur runner's note-nya juga, panjangnya itu pas banget, jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan, jadi pas banget Jadi nyaman banget saya pakai lacing system dari SX Gel Pulse 12 ini Untuk di bagian kolar teman-teman bisa lihat ini tebel banget, kayak ada bantalnya gitu Karena memang paddingnya ini gede banget, saya belum pernah melihat sepatu dengan padding setebel ini sih sebelumnya Dan ini adalah padding terbanyak dari sepatu lari yang pernah saya coba Kalau teman-teman lihat memang rasanya pun nyaman di bagian kolarnya itu, nyaman banget ya Ini memeluk kaki kita dengan baik, dan juga di bagian tangnya sendiri ada paddingnya yang cukup, nggak terlalu banyak Nggak terlalu banyak, tapi cukup, nggak sebanyak di bagian kolar dan juga heel counternya Untuk heel counternya sendiri, dia ada strukturnya di bagian belakang sini Ada strukturnya, tapi yang di atas ini fleksibel dan empuk aja di bagian kolarnya Meskipun tebel banget di bagian kolar dan ada strukturnya di bagian heel tabnya sendiri, heel counternya Dia agak, apa ya, bisa dibilang nggak terlalu bagus untuk di bagian lockdownnya Atau heel kita ada kecenderungan untuk ngangkat sedikit, feelnya itu nggak tercengkram dengan baik Meskipun pada saat saya gunakan runner's note di sini, itu udah hilang sih Feel itu udah hilang dan fitnya jadi jauh lebih bagus Tapi pada saat saya nggak menggunakan runner's note, kayak ada feel, apa ya, loose gitu di bagian heel Tapi nggak ekstrim, nggak sampai keangkat banget, hanya feelnya aja jadi nggak terlalu mencengkram dengan baik Insole-nya sendiri bisa dilihat cukup nyaman Bagian insole-nya itu dia, apa ya, sepatu ini memang paddingnya itu tebel Termasuk di bagian insole-nya sendiri dia paddingnya cukup banyak ya Jadi tebel, nyaman banget sepatu ini Kalau kalian masuk ke sepatu ini tuh rasanya kaki tuh kayak, ya, bantal semua isinya gitu Mulai dari bagian collar, di bagian tangnya atau lidahnya Kemudian di bagian insole-nya itu kayak semuanya ya bantal semua gitu Untuk midsole-nya sendiri dia pakai amplifoam dari Essex Dan dia cukup nyaman menurut saya, memang agak berat amplifoam-nya ini Tapi dia cushion-nya dapet ya, cukup nyaman Saya merasakan nyamannya dari foam ini cukup kerasa Apalagi ada gel-nya Nah, kalau Essex udah terkenal banget ya sama teknologi gel-nya Mungkin temen-temen pada tau kalau serinya Essex tuh banyak banget yang sudah meng-input teknologi gel-nya sendiri Gel-nya itu berfungsi untuk mengurangi hentakan kita pada tanah Jadi kaki kita lebih soft landing-nya Transisinya dari belakang ke depan itu juga lebih smooth banget Kalau temen-temen menggunakan gel ini rasanya juga kayak nggak terlalu keras gitu ya Kita menghantam ke tanahnya Dan memang teknologi gel ini dapat diklaim mengurangi resiko cedera temen-temen pada saat berlari Untuk di bagian outsole, temen-temen bisa lihat sendiri cukup tebal Di bagian outsole-nya, rubber-nya itu ya cukup tebal ya menurut saya Dan memang sepatu ini traksinya cukup bagus Kita nggak merasa slip kalau misalnya lari di sepatu ini Kemudian di bagian yang berwarna hijau sini juga proteksi terhadap gel-nya juga lebih tebal Karena pada saat kita berlari itu kecenderungan kita akan lebih menggesek di bagian luar sini Kemudian ini untuk heel striker bagus banget sepatu ini karena ada gel-nya juga ya Karena kalau ada gel-nya itu transisi kita dari belakang ke depan itu pada saat kita landing Transisinya itu bakal jadi jauh lebih smooth karena ada teknologi gel-nya Untuk prediksi durability dari outsole sepatu ini saya rasa bakal cukup panjang Karena memang tebal banget nih temen-temen bisa lihat untuk ketebalan dari rubber-nya itu sendiri Saya rasa nggak bakal gampang habis ya Mau dipakai di aspal atau di track manapun saya rasa bakal durability-nya bakal panjang untuk sepatu ini Kemudian untuk di bagian heel-nya sendiri karena memang ini bagus untuk heel striker Peruntukannya untuk para heel striker jadi di bagian rubber yang berwarna hijau ini dibikin jauh lebih tebal dibandingkan yang warna hitam Meskipun demikian tapi pada saat kita berlari pada saat saya gunakan lari saya nggak merasakan ada gap yang terlalu berlebihan sih Jadi transisinya cukup terasa nyaman jadi nggak merasa ganjil Biasanya kalau rubber-nya terlalu tebal salah satu sisi itu akan kerasa ganjil gitu ya Tapi ternyata itu nggak saya rasakan Kalau temen-temen nyari sepatu buat lari kenceng saya rasa sepatu ini bukan jawabannya Tapi kalau temen-temen nyari sepatu yang untuk easy run tapi nyaman banget dan kemudian bisa dipakai untuk sampai long run Ya sepatu ini salah satu opsi yang menurut saya cukup recommended Dengan berat 320 gram pada saat saya gunakan saya nggak bener-bener merasa terlalu terbebani dengan sepatu ini Feelnya cukup ringan ya karena memang feel ride-nya itu cukup nyaman jadi nggak terlalu kerasa beratnya Meskipun pada saat saya pacu atau pada saat saya gunakan untuk kecepatan tempo Sepatu ini nggak terlalu mengakomodir kecepatan yang kita inginkan Harga retail dari sepatu ini kalau saya lihat sekitar 1,2 jutaan Jadi kalau temen-temen lagi nyari sepatu easy run yang bisa pakai long run dan nyaman Bukan untuk kenceng-kencengan ya Dengan harga sekitar 1,2 mungkin ini bisa menjadi salah satu opsi Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari sepatu gel Nimbus 12 ini Kalau temen-temen ada kritik, masukkan, kemudian pertanyaan dan juga pembahasan Bisa saling sharing di kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat temen-temen sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh